Sidang pembacaan dakwaan Setia Novanto masih berlangsung dan kita langsung ke pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ya disana sudah ada Mevri Syari, Mevri bagaimana kelanjutan sidang apakah Setia Novanto akhirnya angkat bicara? Ya Tommy Anjana setelah berkali-kali bungkam saat ditanya oleh Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan ini ya, ini Hakim Yanto. Akhirnya mantan Ketua DPR RI ini Setia Novanto angkat bicara, namun yang ia sampaikan ini bukanlah seputar kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang menjerat dirinya, namun Setia Novanto ini justru curhat masalah kesehatannya. Ia menyatakan bahwa saat ini ia sedang dalam kondisi sakit diare dan ia sempat meminta obat kepada dokter-dokter yang merawatnya di KPK, namun tidak diberikan oleh dokter tersebut. Namun untuk memastikan atau mengkonfirmasi hal tersebut, akhirnya Hakim Ketua pun menanyakan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum, dan hal itu langsung dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni Iren Putri. Ia menyatakan bahwa seluruh hal yang disampaikan oleh Setia Novanto itu tidaklah benar. Nah yang sampai saat ini sedang berlangsung, karenanya adalah pemeriksaan kesehatan. Karena tadi Hakim langsung menyampaikan atau meminta para dokter yang memang dibawa oleh pihak KPK ini untuk memeriksakan kesehatan Setia Novanto. Oleh karena itu hingga saat ini sejak pukul 10.40 waktu Indonesia Barat tadi, memang sidang ini sempat diskors terlebih dahulu, hingga saat ini masih diskors, untuk nantinya bisa dilanjutkan apabila rangkaian pemeriksaan kesehatan ini sudah selesai. Nah yang ditunggu-tunggu sebenarnya adalah agenda persidangan hari ini, di mana dakwaan terhadap mantan ketua DPR ini akan dibacakan. Mengapa? Menjadi satu hal yang penting, karena apabila nanti Jaksa Penuntut Umum ini mulai membacakan dakwaan tersebut, maka pengajuan pra-peradilan yang saat ini memang juga sudah disampaikan, atau disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Setia Novanto ini akan gugur begitu. Oleh karena itu sampai sekarang kita masih menunggu jalannya persidangan, kira-kira akan seperti apa nantinya, apakah dakwaan ini nanti akan sempat dibacakan dalam sidang perdana ini atau tidak. Karena Setia Novanto ini memang disangka melakukan kasus korupsi bersama rekan-rekannya, yang juga saat ini sudah menjadi terdakwa dalam kasus serupa, dan merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah.